Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brau menggelar penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta pemilu 2019. Sekaligus pembukaan kotak suara untuk mengambil formulir ATB garis datar KWK yang merupakan daftar pemilih tambahan Sabtu 21 Juli 2018 di Ruang Rapat Kantor KPU Brau. Agenda ini sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan surat edaran KPU No. 703 Garing PL titik 02.1 Garis Datar SD Garing 01 Garing KPU Garing 7 Romawi Garing 2018 tentang penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilu tahun 2019. Ketua KPU Brau Robi Maula yang ditemui awal media mengatakan, di dalam verifikasi awal ini pengajuan dokumen syarat peserta terdapat empat kriteria yang menjadi catatan bagi setiap partai politik yaitu lengkap, tidak lengkap, belum memenuhi syarat, dan memenuhi syarat pemberkasa. Robi juga menyimpulkan, saat melakukan verifikasi memang terdapat beberapa berkas yang tak dilampirkan oleh masing-masing parpol seperti misalnya ijasa yang belum terlegalisir maupun surat keterangan catatan kepolisian. Untuk selanjutnya, dari tanggal 22 Juli hingga 31 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brau memberikan kesempatan bagi parpol untuk melengkapi ataupun memperbaiki berkas yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Hasil verifikasi awal kami itu kami berikan kepada partai untuk dilakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon, anggota serta pengajuan bakal hingga tanggal 31 Juli nanti. Berkasan yang kita maksud di dalam hal ini baik untuk riwayat hidup khusus ataupun kepekerjaan khusus seperti contoh yang berkaitan dengan aparatur pemerintahan kampung, kemudian mantan teribidana, masih kita nyatakan BMS dengan maksud untuk dilengkapi kemudian. Karena tidak ada satunya TMS di sini. Yang ada, lengkap, pemberkasan, tidak lengkap, kemudian memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat. harapannya nanti di tanggal 31 Juli itu semua bisa diserahkan lengkap pada kami dan kami bisa melakukan verifikasi terhadap perbaikan yang diserahkan oleh partai. Mika Gustinanda, Tenyus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!